Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dalam video tutorial di channel belajarlah terus sahabat belajar pada video tutorial kali ini kita akan membahas dan belajar bersama bagaimana mentautkan akun belajar.id di simpkb jadi tutorial kita kali ini khusus untuk bapak dan ibu guru serta tenaga kependidikan lainnya yang berkepentingan dengan simpkb berdasarkan surat dari direktoran jenderal guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi tanggal 15 Februari 2022 kita diharapkan kepada bapak dan ibu guru serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia itu akan kita mengaktifkan ya maksudnya mengaktifkan atau mentautkan akun belajar.id itu untuk SSO simpkb jadi kalau menurut surat ini nanti tanggal 12 Maret 2022 maka akun belajar.id itu akan digunakan sebagai SSO simpkb di mana selama ini kita menggunakan simpkb atau untuk login di simpkb kita menggunakan akun yaitu akun dengan nomor UKG ya jadi dengan akun dengan akun nomor UKG yang mana manajemennya itu bisa di atur oleh ketua MGMP jadi ketika kita lupa password di simpkb kita bisa minta bantuan dia ke ketua MGMP untuk nomor reset password di simpkb namun menurut surat ini tertanggal 12 Maret nanti itu akun belajar.id itu yang akan digunakan sebagai SSO di simpkb oleh karenanya perlu kita belajar bersama bagaimana mentautkan akun belajar.id ini di s apa di simpkb baik kita mulai selama ini kita login di simpkb itu menggunakan username yaitu akun belajar akun nomor UKG ya oke maksudnya nomor UKG belum menggunakan akun belajar.id baik kita untuk mentautkannya pertama kita masuk ke Hai portal ya ke web yaitu akun akun.sim.pkb.id ya jadi kita masuk ke website akun dot simpkb.id ya kita masuk nah disini kita di portal ini ada halaman login atau halaman masuk ya Oke ini ada lama login ya selama ini kita masuk menggunakan akun guruku.id dimana di depannya disini kita menggunakan nomor UKG ya dan password ya ketika passwordnya lupa tadi bisa minta reset di ketua MGMP atau nanti kita bisa login atau masuk dengan akun belajar.id belajar.id baik karena kita belum mentautkan maka untuk masuk ke sini belum bisa Oke kita coba Hai ini saya masuk nah belum bisa ya akun belajar.id Anda belum terdaftar di simpkb oke berarti kita login dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar di simpkb yaitu akun nomor UKG baik kita masuk ini nomor akun UKG saya ya kita contohkan Oke kita selamat datang disini dashboard akun simpkb nah kita untuk mentautkannya kita lihat di sebelah di sebelah kanan ini ya ini disini ada layanan ya integrasi layanan kita klik selengkapnya kemudian kita klik tautkan Hai antapak kemudian akan ada pertanyaan link tautan layanan Anda ingin mentautkan layanan ini kita klik tautkan kita memilih akun ya akun yang kita miliki yaitu akun belajar.id ya kayaknya saya udah ada di sini ya kalau memang belum ada pilihannya bisa menggunakan use another account ya Oke kita masukkan akun simpkb kita ya maksudnya akun belajar.id kita ya Oke ini dimasukkan kemudian pilih next dan seterusnya Oke bagi yang sudah Hai sudah ada ini kita tinggal memilih ya kita tinggal memilih Oke kita kembali kita tautkan tautkan Oke ini kita tinggal memilih ini akun saya Oke ini sudah tertaut jadi ini sudah apa integrasi layanan di akun saya ya di akun belajar.id ini sudah sudah tertaut kita akan coba gunakan untuk login ya atau untuk masuk ini saya akan coba keluar nomor Oke ini kita akan masuk di akun belajar.id Oke saya memilih akun belajar.id Oke kita sudah bisa masuk di simpkb Oke misalkan kita gunakan di simpkb ya kayak di simpkb Oke ini dia yang di akun simpkb sudah sudah masuk saya coba lockout atau keluar Oke saya masuk di admin personal masuk masuk menggunakan akun belajar.id masuk Oke sudah bisa masuk oke demikian sangat mudah untuk mentautkan akun belajar.id di simpkb atau di portal layanan program GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demikian selamat mencoba semoga berhasil terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih